PDIP menyatakan siap bergabung dengan koalisi besar itu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus R1 atau calon presidennya harus dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa standa air yang secintai saya bangkakan. Kembali dengan saya, Agus Mar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis malam, tanggal 6 April 2023. PDIP atau PDI Perjuangan merespon tentang koalisi besar yang dibangun antara gabungan koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu dengan Koalisi Indonesia Raya. PDIP menyatakan siap bergabung dengan koalisi besar itu, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus R1 atau calon presidennya harus dari PDIP. Ya, siapa-sapa sih gelam ya. Tapi menurut saya, ini adalah syarat yang tidak logis, tidak masuk akal. Saya, logika politiknya dari mana kan nggak masuk. PDIP suara prosentasinya berapa? Hanya sekitar 20. Bahwa sementara gabungan lima partai politik ini kan jauh lebih besar. Maka justru yang memberikan syarat, yang mengajukan syarat, mestinya adalah KIB, KIB dan Koalisi Indonesia Raya. PDIP boleh bergabung dengan koalisi besar ini, tetapi syaratnya harus ikut dan patuh dengan keputusan bersama. Jangan memaksakan diri. Mestinya begitu, karena suaranya kan lebih besar, lebih banat. Nah, apalagi syarat yang diajukan oleh PDIP ini adalah harus, capresnya harus dari PDIP. Loh ya, kalau begitu namanya ya bukan syarat lagi. Siapa? Nah, kalau kemudian PDIP mensyaratkan begitu, R1-nya itu siapa? Calon presidennya siapa? Ayo. Ganjar. Atau Puan Maharani. Ganjar imbas dari hirup piku gagalnya piala dunia. Akibat statement-statement menolak Israel dan sejumlah elemen politisi PDIP yang lain, termasuk gubernur Koster. Saya kira sudah, kan ya, elektabilitasnya sudah drop. Sangat jauh lah ya, menurut saya sudah tidak seperti kemarin sebelum kasus ini. Ya, kalau kemarin memang seluruh survei menempatkan Ganjar di posisi teratas dibanding yang lain, Prabowo dan Anis. Tapi hari ini, polisinya sudah berbalik. Polisi politik sudah berbalik. Ganjar sudah drop sangat jauh, sudah turun sangat jauh. Seandainya pun, ya, seandainya pun Ganjar yang diajukan menjadi R1. Saya tidak yakin lima partai politik ini akan menerima. Karena kita sudah tahu bahwa lima part poli ini sudah punya calon presiden. Ya, ini Ganjar apa? Prabowo Subianto. Yang belum disepakati memang R2-nya. Tapi R1-nya sudah tahu semualah ya, karena sudah deklarasi Pak Prabowo capres, kan begitu. Nah, kalau kemudian PDP meminta R1 dari mereka, R2-nya dari koalisi lima partai ini, seandainya pun Prabowo mau, gitu ya, seandainya Pak Prabowo mau, apakah yang lain mau? Empat parpol yang lain belum tentu. Belum tentu. Ya, karena tadi, karena nilai Ganjar Pranowo hari ini sudah berbeda dengan seminggu atau dua minggu yang lalu. Sudah, sudah, sudah. Bukan Ganjar yang dulu lagi. Nah, kalau bukan Ganjar yang ditawarkan, enggak ada. Hari ini dalam konteks pencapresan, cago terkuat dari kubu PDP ya hanya Ganjar Pranowo. Ada yang lain. Yang kedua, Puan yang memang sedemikian rupa kemarin-kemarin diajukan menjadi calon presiden. Tapi kan, apa namanya, hasil surveinya sangat rendah. Sangat rendah saya kira tidak mungkin lagi. Ganjar pun saya kira ditolak, apalagi Puan Maharani. Nah, jangankan PDIP mengajukan syarat R1 presiden. Bahkan, menurut saya, analisa saya, kalaupun PDIP mensyaratkan R2-nya harus dari PDIP, itu saja belum tentu diterima kok. Saya yakin itu. Ya, sekali lagi, jangankan kok PDIP mengajukan syarat capresnya harus dari PDIP. Itu segera berat. Mengajukan syaratnya adalah R2-nya harus dari PDIP. Itu belum tentu mau. Karena tadi, karena peta politik, arus politik hari ini sudah bukan seminggu, dua minggu yang lalu. Sudah berbeda pasca, huru-hara, hiru-hiru persoalan biala dunia ini. Walaupun ganjar sekalipun yang dipasangkan di R2-nya. Nah, apalagi Puan Maharani. Seandainya kok Puan yang diajukan menjadi R2, yang lain pasti hengkam. Ketua-ketua parpoling, saya dianggap apa-apa ini. Kan, gitu. Itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau PDP mengajukan seperti itu, saya kira ini sangat sulit. Sangat sulit diwujudkan. Ini analisis langitan, ya. Analisis langitan sangat sulit. Yang paling mungkin adalah PDP bergabung dengan koalisi besar itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Kalau itu pasti diterima. Pasti itu garansi itu. Apa boleh buat, bubur sudah menjadi nasi. Ya, salahnya sendiri membuat sebuah keputusan yang meblunder bagi bangsa dan negara. Begitu. Blunder. Kalau seandainya kemarin, PDP tidak membuat keputusan tersebut tentang bela dunia itu, mungkin akan disambut dengan gegap gembita oleh seluruh rakyat Indonesia tentang waksana koalisi ini. Tapi yang anus juga, ya. Tapi seandainya kemarin PDP tidak membuat keputusan begitu. Mungkin tidak terwujud juga, ya. Koalisi besar lima parpol itu, ya. Karena lima parpol ini kan rentetan sejarahnya secara tidak langsung memang berkaitan. Berkaitan dengan peristiwa batalnya biala dunia itu. Ketika batal, Presiden Jokowi nampak sendirian, nampak ditinggal oleh PDP, nampak dikhianati oleh PDP, seolah-olah ya nampak dilukai oleh dua gubernurnya dengan keputusannya sendiri, ya. Jadi kemudian ketika bertemu dengan pimpinan parpol KIB dan KERI ini seperti gayung bersambut begitu. Saya kira gabungan koalisi besar itu sudah membuat sebuah keputusan politik yang tepat, saya kira. Karena mereka juga tahulah, kita tahu bahwa pendukungnya Pak Jokowi besar sekali. Pak Jokowi punya pendukung yang sangat besar sampai hari ini. Walaupun tidak diwadai di parpol, tidak diwadai dalam partai politik. Tetapi suara saya manut Pak D, apa kata Pak Jokowi itu sampai hari ini masih berhamburan menghiasi media sosial kita. Nah, bahkan kemudian baik KIB maupun KIR juga menyatakan hal yang sama. Kita akan ikut satu komandonya Pak Jokowi. Itu sudah pas menurut saya. Itu adalah keputusan politik yang apa namanya, melihat, membaca kecenderungan para pemilih di tanah air ini. Sudah bagus. Nah, kalau kemudian seperti itu kondisinya, ikut apa yang akan menjadi komandonya Pak Jokowi, maka mungkinkah Pak Jokowi akan memberikan keputusan R1-nya Ganjar Pranowo sebagaimana atau puan sebagaimana PDIP ingin? Saya kira, saya kira tidak mungkin. Saya kira tidak mungkin. Ya, sakitlah. Masih sakitlah. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya bisa merasakan seperti apa. Jadi, menyakitkannya Pak Ganjar Pranowo Koster, PDIP, itu kan apa ya? Begini, saya gambarkan pada peristiwa kecil yang lain. Misalkan Anda orang tua, Anda punya anak perempuan, mau mantu, mau mbesan, mau menjodohkan anaknya. Tiba-tiba segala persiapan, segala persiapan, uburan, PH, dan lain sebagainya, sudah siap, greng, tinggal pelaksanaan. Tiba-tiba, sang calon menantu Anda membuat sebuah keputusan yang berakibat batalnya resepsi itu. Bayangin seperti apa? Sakit kan? Sakitlah. Kita hanya melihat sakitnya Pak Jokowi dari raut wajah dan lain sebagainya, tidak diungkapkan dalam kata-kata. Saat ini dikeluarkan, ya sembuh, tidak ada kerukuan. Jadi memang, sekali lagi, kesalahan fatalnya Pak Ganjar Pranowo, itu menurut saya adalah insubordinasinya. membuat sebuah keputusan besar yang berakibat fatal, keputusan besar nasional menjadi fatal, tidak koordinasi, tidak konsultasi, tidak bersepakat dengan presiden. Padahal itu baranggaweinya presiden. Bukan baranggaweinya, gubernur. Seolah-olah kayak, gubernur apa, provinsi kayak di negara federal aja gitu. Nah ya, ini bukan negara federal Pak Ganjar, Pak Koster ya. Jadi keputusan panjang dengan harus dikonsultasikan dengan presiden. Jangan main, jangan main ambil keputusan sendiri yang bertampak pada peristiwa rasional. Itu kan kayak seolah-olah negara federal lah. Indonesia bukan federal lah. Indonesia negara republik, pemimpin tertinggi di Indonesia adalah presiden. Menurut saya itu, yang paling fatal, yang susah di, apa ya, susah diampuni lah, susah diterima, kesalahannya Pak Ganjar adalah insubordinasinya dengan presiden. kalau penolakannya terhadap Israel, oke lah, Pak Cukupin juga mengatakan, ini negara demokrasi, tapi dalam konteks, itu akan berpengaruh, berakibat besar, pada penyelenggaraan biaya dunia, misal, apa, mestinya, baik Ganjar, Pranowo maupun Koster, ke istana dulu dong. Menemui soan Pak Presiden, Pak Presiden ini begini, ada begini, begini, bagaimana ini? Mestinya begitu, sebagai gubernur. Lah, setelah itu nanti, diputuskan bersama, seandainya kemudian membuat sebuah keputusan, tolak Israel, setelah, bertemu dengan presiden, setelah berkonsultasi dengan, presiden dan, seluruh elemen yang akan terkait, dikeluarkan lah, sebagai sebuah, pernyataan resmi negara, bukan pernyataan pribadi, gubernur. Itu menurut saya, yang paling tidak bisa diterima, insubordinasinya itu. Nelikung, melangkai presiden, bajuk caraung Banyumas. Itu ya. Oke, itu saja, saya kira, berita politik terkini, berkait dengan PDP, yang menyatakan, oke, siap, gabung dengan koalisi besar, KIP dan KIR, tapi syaratnya, harus minta jatah R1. Yang menurut saya, syarat yang, ngoyoworo, gitu ya. Ngayawara, syarat sih, menurut saya, hampir impossible, saya kira. Terima kasih, kurang lebihnya, mohon maaf, bila taufik walidah, ya walidah walidah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, NKRI, hargah mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.